Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu apresiasi channel ini untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Enjoy the video. Halo, Sampakasem. Ayo kita lanjutkan main craft legend-nya. Quest gue selanjutnya itu adalah membuat tempat tinggal nih. Kita disuruh untuk membuat rumah untuk gardener flora bat bloom. Nah, sekarang kita disuruh untuk membuat rumah seperti ini. Hmm, mungkin gue bakal cek dulu di bagian craft. Sepertinya gue harus membuat bahan-bahan nih, yang diperlukan untuk membuat rumah. Kita pilih fungsional, terus structure. Nah, ini ada wood block ini nih. Ini perlu nih untuk jadi dinding nanti. Wood wall-nya juga, dan wood door. Hmm, blue tight roof ini kayaknya perlu juga deh. Rumah itu mungkin bakal gue taruh atapnya. Sekarang kita cari tempat nih, dimana gue mau bikin rumahnya. Kalau disini sih tempat ayam gue ya. Hmm, ayam gue sih udah gue kasih makan tuh kayaknya deh. Nah, mungkin gue bakal taruh rumahnya disini. Ayo kita bangun rumah di daerah ini. Gue perlu sedikit lah ya. Gue ancurin dulu dirt yang ini. Biar agak luas sedikit. Nah, sekarang gue perlu bahan-bahannya nih. Gue perlu wood block-nya. Wood block-nya cukup lah ya. Sembilan buah ini. Wah, udah mengganggu. Gak apa-apa sih. Monster sih gue butuhin. Sebab untuk naikin level sih butuh monster juga ya. Lumayan kan nambah-nambah EXP. Nah, sekarang kita taruh dulu wood block-nya. Mungkin gue bakal buat yang kotak-kotak aja dulu. Yang simple-simple aja. Kita buat dulu nih fondasinya. Mungkin gue bakal buat ketinggiannya itu sekitar 6 block ke atas. Dan kemudian kita panjangin aja ke samping. Nah, ini kan gamenya kan yang 2 dimensi ya. Dilihat dari samping. Jadi cuma perlu ya panjang sama lebarnya aja. Kayaknya gue kurang nih wood block-nya. Gue buat aja kali ya. Wood door nih yang perlu nih. Wood door aja lah gue buat. Wood block kayak cukup deh ini. Anjay ada slime. Kaget gue. Janjuk. Oke. Wood doornya udah jadi nih. Sekarang yang gue butuhin lagi. Mungkin gue perlu blue tile roof ini satu lah. Kita coba bakal bisa dipakai nggak ya? Atapnya nanti. Nah, sekarang kita cuma perlu kuat yang bawahnya ini. Fondasi yang bawah. Anjay. Nah, ini monster muncul mulu dah. Nggak apa-apa sih. Salah satu cara untuk mendapatkan EXP ya sering-sering hunting monster. Jadi levelnya bisa cepat naik. Nah, ini kita tutup dulu. Fondasi yang ke sini. Lanjutlah, gue butuh wood door nih. Untuk pintunya. Karena rumah ideal itu harus memiliki pintu. Mungkin gue bakal taruh pintu di sebelah sini juga. Nah, di sini gue bakal taruh pintu. Tapi kita bunuh dulu nih. Pumas room ini sama slime ini. Ganggu banget sumpah. Giliran gue mau ngebangun malah banyak monster ya. Nah, pintu satu lagi di sebelah sini. Jadi nanti gue bisa keluar masuk. Jadi gampang. Oh, ini menghalangin. Nah, sekarang udah bisa nih gue taruh pintunya. Nanti kita taruh wood block. Oke. Blue tile roof gue juga udah jadi nih. Ya, muncul lagi slimenya. Kalau monster yang berada di dalam area lingkaran dari rumah kalian ini. Yang dari kristal itu kan dia membuat lingkaran tuh. Nah, monster yang berada dalam lingkaran itu akan melemah. Jadi kalian lebih gampang bunuhnya. Nah, wood roofnya udah gue taruh nih. Ini wood roofnya ini cuma satu petak gini aja kah? Rasanya bisa memanjang deh. Kalau kalian tahu bisa memanjang atau enggak, komen di bawah video ini ya. Loh, hurufnya cuma satu gini doang? Itu kan bisa ditarik ya? Oh, gue tarik juga enggak memanjang ya? Apa harus bikin banyak atap gitu? Nah, ini kan bisa memanjang kan ditariknya. Tapi kok hasilnya malah satu petak ya? Aduh, gimana sih cara pakai atap ini? Pusing kok. Ini fumason ini kita ajar dulu lah. Nah, sekarang kita pasang lagi atapnya nih. Kok penasaran deh? Enggak ada dibuat sih bisa memanjang atau enggak. Tapi masa cuma... Enggak nutup semua space gitu loh. Cuma segini doang. Nah, yaudahlah. Segitu aja. Kalau kalian tahu ini bisa memanjang atau enggak, komen di bawah video ini ya. Nah, gue masih bingung nih. Masa gue harus buat atap banyak-banyak gitu? Enggak bisa ditarik memanjang gitu? Nah, sekarang kita perlu woodwall nih. Untuk menutupi dinding yang bolong. Karena kalau enggak ditutupi, itu bukan syarat dari rumah yang ideal. Rumah yang ideal itu harus memiliki pintu, atap, tembok. Nah, kalau kalian mau buat wall, kalian bisa hold. Terus kalian buat ini sesuai yang horizontal dan vertikal. Jadi lebih cepat nih. Ya, tapi sayangnya ya ada maksimal range-nya ya. Enggak bisa unlimited gitu. Satu layar itu enggak bisa. Cuma yang batasannya yang satu petak yang putih itu loh. Yang border putih itu. White border itu batasan kalian bisa menjangkau tempat-tempatnya itu. Bisa ngebangun atau apa. Ini ganggu dah ini slime. Nah, sekarang dikit lagi nih. Gue udah bisa nutupin temboknya. Yang di belakang itu juga gue tutupin tuh. Nah, kalian harus tutupin semuanya biar rapi. Wah, di atas ada pohon jahat lah gitu monster. Wah, gue beli doang aja lah di rumah ini dulu. Nah, sekarang kita bisa taruh tropinya gardener flora. Wurlom. Kita taruh aja nih tropinya. Oh, dia perlu cahaya. Oh, berarti gue harus kasih penerangan nih. Mana ya torch gue? Obor gue mana ya? Obor. Nah, ini nih obor gue. Kita pakai wood torch aja. Yang simple. Kita taruh dulu di sini satu. Gue taruh torchnya ini lebih dari satu. Karena torch ini menambah point convert dalam ruangan. Nah, mudah-mudahan sih udah cukup ya. Untuk memunculkan NPC-nya ini. Loh. Kok gak muncul ya NPC-nya ya? Yaudah lah. Kita ambil aja dulu quest-nya udah selesai kan ya. Kita ambil dulu hadiahnya. Kita collect. Lumayan. 300 EXP. Not bad, not bad. Ah, ini monster ganggu aja. NPC gue gak muncul nih. Malah dia yang muncul. Hmm, kenapa ya gak muncul? Oh, not enough comfort. Comfort-nya masih belum cukup nih. Yaudah lah. Kita tambah torch satu lagi. Dan mungkin. Oh, masih belum cukup ya. Kita tambah satu lagi. Ah, ini nih. Udah cukup. Udah muncul kan NPC-nya Gardener. Nah. Sekarang gue udah bisa nih ketemu NPC-nya. Oke. Welcome Gardener. Sekarang kita beli dulu yang quest-nya. Kita disuruh beli seed ya. Satu aja. Yaudah lah. Kita beli aja seed satu. Kalau beli wheat seed aja lah. Kayaknya ayam gue perlu makan wheat seed deh. Nah, udah selesai nih quest-nya. Oke, kita ambil lagi hadiahnya. Wuh, dikasih tiga telur. Wah, lumayan nih EXP-nya. Wah, lumayan nih. Mantul. Uh, gak ya. Lumayan cuy. Nambah stock food gue. Kalau gitu gue makan dulu deh. Nambah hunger gue. Hunger yang bagus itu sih. Sekitar dari poin 80 sampai 100 ya. Katanya bisa menambah drop bread. Kalau kita membunuh monster. Ya, kalau bisa ya. Nah, ini ada bread. Gue makan dulu juga lah. Biar gue penuhin sampai 90. Oke. Quest 8 food-nya udah selesai nih. Ternyata harus makan roti. Gak boleh makan nasi ayam tadi cuy. Gak bisa makan makanan mahal dia. Oke, kartan gue udah level 9 nih. Nah, sekarang disuruh untuk. Wuh. Ada yang ke unlock lagi. Bone. Ah, kita cek dulu lah. Di bagian event. Apa ya? Bone ini ya. Event ini bukan dari login ya. Wuh. Purchase a bone and get payout. Of up to. 150%. Oh, ini disuruh top up kayaknya nih. Tapi ya. Dapet akut langka sih itu. Hmm. Tawarannya sih menarik ya. Tapi banyak juga ya. 99.999 gem. Oke, sobat-sobat. Itulah gameplay dari CraftVageon kali ini. Ya, kita hari ini sudah membuat rumah baru nih. Untuk NPC yang ada di Trophy. NPC ya namanya itu ya. Ya, pokoknya itulah. Dan kita sekarang udah ketemu sama NPC Gardener. Dimana kita bisa membeli benih-benih. Ya, lumayan sih ya. Daripada kita harus capek-capek kan. Nyari weed. Belum tentu dapat benihnya. Ya, sekarang bisa beli sih. Di NPC Gardener. Terima kasih buat kalian. Ya, udah menonton video ini. Sampai akhir. Like video ini. Subscribe channel Kagetora Kazama. Nyalakan loncengnya. Agar kalian dapat notifikasi. Setiap video terbaru. Yang gue upload. Ingat untuk selalu bersyukur. Thank you and... Bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax